Lembaga survei LSI Deni Jia merilis temuan terbaru elektabilitas Capres-Cawapres jelang pemilu 2024 pada Senin 11 Desember. Hasilnya, Paslon Prabowo-Subianto, Gibran Raka Buming Raka berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Ketika dihadapkan dengan Ganjar Mahfud, elektabilitas Prabowo-Gibran menang telak hingga di atas 20 persen, dengan perolehan suara 53,2 persen. Sedangkan, Ganjar Mahfud hanya mendapatkan 31 persen suara. Paslon nomor urut dua lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies Muhaimin. Prabowo-Gibran memimpin perolehan sebesar 56,2 persen sedangkan Anies Muhaimin hanya mencapai 28 persen. Survei LSI Deni Jia menggunakan metode tatap muka, face-to-face interview, dengan kuesioner terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia, periode 20 November 3 Desember 2023. Marine of Error Survey ini sebesar 2,9 persen. Jika yang lolos misalnya, Pak Ganjar Mahfud dengan Pak Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka. Hasilnya, ini memang Prabowo di angka 53,2 persen. Ganjar Mahfud di angka 31 persen. Ada perbedaan sekitar 22,2 persen. Jika yang lolos adalah pasangan nomor satu atau Anies Muhaimin, ini adalah peta head-to-head-nya. Jadi Prabowo mendapatkan 56,2 persen. Kemudian Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di angka 28 persen. Ada yang menyatakan tidak tahu tidak jawab di angka 13,8 persen. Sehingga dilihat dari ini, Prabowo Gibran juga unggul telak di atas 20 persen ketika berhadapan dengan Anies Muhaimin. Jangan lupa subscribe ya!